Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam bahagia Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menemui kami dari pagi, siang, hingga pada sore hari ini. Ya Bapak, pada sore hari ini kami akan memulai perkuliahan kami, yaitu pendidikan lingkungan hidup. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhir kuliah kami. Ya Bapak, hanya inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Rambu Kipanka. Sudah bikin kita di dalam doa. Oke, ini masih ada beberapa teman yang mungkin masalah jaringan nih. Itu sekali untuk join. Oke, disumpah cuacanya bagus? Tidak hujan? Tidak ada sementara hujan? Cuacanya bagus-buruk, Pak. Oke, bagus-buruk. Berubah-berubah, Pak. Oke, sudah selesai hujan, Pak. Ada sementara hujan, Pak. Oke, ada hujan ya. Biasanya mengikuti dengan suasana hati. Jadi kadang antara cuaca dengan suasana hati mengikuti. Oke, kadang geribis di luar, air mata yang jatuh. Oke. Nah, untuk hari ini kita sudah di pertemuan K13. Oke. Jadi, sudah di pertemuan K13. sesuai beberapa agenda yang saya sampaikan ke teman-teman. Waktu kekulian pertama, terus sama sebelum, setelah kita PTS. Saya juga saya sampaikan. Memang untuk masa kuliah ini, saya lebih ke arah untuk melihat situasi yang real. Memang untuk terlebih, teman-teman juga yang ikut sama saya di masa kuliah. Kadang konsepnya sama. Mungkin sama yang semester 3. Itu konsepnya berbeda dengan yang situasi yang kalian. Karena semester 3 itu butuh banyak hal untuk mereka. Secara teori dan praktis. Tapi untuk yang semester 7, semester 5, semester 7 itu agak sedikit berbeda sebenarnya konsep yang saya mewawankan ke teman-teman. Supaya memang lebih memacu potensi apa yang ada dalam diri kita. Karena memang kita lebih ke arah mahasiswa dan saya mau kalian lebih hal yang lebih kritis tentang hal-hal yang terjadi. Ini misalnya jaringan. Delay-nya banyak. Oke. Jadi itu ya untuk konsep yang memang saya tawarkan. Terus ada beberapa agenda memang saya sudah diskusikan sama kampus. Karena memang saya ini pertama kali yang ngajar di kampus ini. Jadi saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti membuat program sesuai dengan konsep kurikulum yang mereka kasih ke saya. Supaya menyesuaikan dengan kurikulum ataupun sisi misi yang dibangun oleh kampus. Supaya saya jangan terlalu jauh berbeda. Nah, takutnya saya terbiasa dengan situasi kampus di sini, saya terapkan di kalian, nanti akan susah. Karena memang faktor kebiasaan beda, faktor lingkungan juga beda. Kita harus lihat sesuai gitu. Faktor budaya juga beda dengan kita. Oke, Rambu Desni sama Sore. Jadi itu ada sedikit berbeda dengan konsep yang memang. Karena kita di situasi lingkungan Sumba, pasti berbeda dengan orang-orang yang di Jawa atau di Jawa dengan penerapannya yang sesuai dengan ini, lebih sering. Sesuai dengan budayanya mereka. Nah, jadi saya lebih ke arah sesuai budayanya kita. Beda dengan budaya. Pertanyaan inti dari kampus itu di kamar. Itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Makanya kemarin di pertengahan itu, kalau ada masukan-masukan, juga supaya saya bisa punya dapat ilmu juga dari kalian. Selain kalian dapat ilmu dari saya, saya dapat ilmu juga dari kalian. Nah, jadi saling berbahaya. Oke, itu. Nah, untuk hari ini, kegiatan kita menyambung dari minggu lalu. Tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan. Harapkan saya kalian masih ingat dalam kegiatan yang minggu lalu. Sudah kita sudah diskusi sama-sama juga tentang beberapa fenomena, masalah sanitasi juga. Ada beberapa teman yang menyampaikan sebuah pandangan. Itu cukup bagus buat saya. Sebenarnya, ke arah diskusi langsung waktu kita di dalam kelas jauh lebih bagus ya sebenarnya dengan konsep seperti ini. Cuma karena online seperti ini punya banyak kendala. Berharap semesta depan saya masih bisa dikasih tanggung jawab untuk bisa bertemu lagi dengan kalian dalam perusahaan offline. Mungkin kita lebih banyak interaktif untuk bahas beberapa hal isu yang memang berkaitan dengan fokus keperluan kita. Itu yang saya harapkan. Tapi kalau misalnya tidak diperpanjang lagi, tidak dipakai lagi dengan situasi karena offline atau beberapa hal, mungkin kita bertemu di dua masalah kuliah ini saja. Tapi itu untuk proses perkuliahan ya. Tapi suatu saat kita akan tetap ketemu dan kita bisa ngobrol banyak hal untuk tumba ke depan. Nah itu tidak terbatas dalam proses perkuliahan. Saya mau kita tetap punya saling komunikasi untuk hal-hal yang memang kita bisa diskusikan sama-sama. Itu yang saya harapkan. Nah untuk hari ini kegiatan kita adalah survei tentang analisis terhadap satu lingkungan. Seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, saya sudah kirim satu topik di Google Classroom. Oke, saya sudah kirim satu topik di sana. Kegiatannya adalah kita set screen dulu. Kita sampaikan kegiatannya seperti apa. Oke. Kita Kita harus buka tersebut. Oke, ini kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, jadi Jadi kegiatannya ini adalah selama satu minggu ini. Mulai dari sekarang. Kalian bisa mengamati satu lingkungan. Baik yang ada di tempat tinggal, maupun yang ada di tempat lain. Boleh entah di pasar, entah di daerah mana. Tergantung kalian. Mau suka yang mana? Kalau mau suka di pasar lah, oke. Atau mau suka di perhotelan juga, oke. Atau mau suka di kebun juga, boleh. Kayak gitu. Atau mau suka di lingkungan sekitar, boleh. Ataupun kalau ada yang mau bisa mengamati pabrik gula juga boleh. Kalau yang punya lingkungan di sana, boleh. Kalau misalnya mau mengamati tentang masalah lingkungan, masalah kesatuan lingkungan dan sanitasi di sana juga boleh. Supaya kita punya dapat beberapa preferensi untuk lingkungan itu. Kalau yang bisa kayak gitu. Kalau yang punya channel di sana boleh. Ataupun lingkungan yang lain. Ini bebas lingkungan apa? Bebas mau di pasar, mau di satu perusahaan atau apa. Ataupun di situasi rumah kita juga boleh. Bebas buat kalian. Atau di satu kampung juga boleh. Bebas. Nah, jadi kegiatan pengamatannya adalah kalian fokus ke masalah sanitasi. Seperti yang kita bahas kemarin. Nah, masalah sanitasi, pengelolaan air di sana, pengelolaan sampah di lokasi itu yang mempengaruhi terhadap kesehatan lingkungan. Kayak gitu. Ataupun konsep penataan satu lingkungan di daerah situ. Baik ada kebun atau ada tandang atau apa. Kalian boleh menilai dari segi sanitasi dan kekacatan lingkungan. Seperti yang kita bahas minggu lalu. Nah, kalian sudah bisa memberikan beberapa tanggapan tentang satu gambar. Oke, mungkin minggu lalu kita bahas satu gambar ya. Tapi saya mau untuk proyek, untuk kegiatan minggu ini adalah kalian mengamati langsung tentang apa yang terjadi. Misalnya kemarin contoh dari rambut Yufanka tentang keadaan dilewak seperti apa. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilewak, kalau misalnya kita lewakan lingkungannya sangat besar. Mungkin di satu tampungnya Trivanka lebih kecil. Kayak gitu. Atau mungkin di sekitar rumahan apa yang bisa kita lihat. Masalah kesihatan lingkungan atau apa. Kayak gitu. Dengan kandidatasi. Kita bisa lihat. Terus juga itu untuk fokus sesuai nomor dua. Jadi fokusnya tidak. Jangan terlalu lebih luas ya. Jadi yang hal-hal kecil. Yang kalian bisa analisis. Kayak gitu. Bisa kasih penilaian. Apa yang kita bisa lihat dari segi lingkungan. Nah, jadi sebelum kita ngajarin ke anak-anak kita nanti. Atau ke anak diri kita. Kalau kalian jadi guru. Ataupun di satu perusahaan. Kita belajar dulu dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Bagaimana sih melihat tentang segi kandidatasi dan kesihatan lingkungan. Seperti apa. Nah, jadi itu untuk yang nomor dua. Terus yang ketiga. Seperti biasa, kalian perlu dokumentasi. Mungkin ada masalah tumpukan sampah di situ. Kalian mau belajar. Oh, ini sampahnya penyempasannya kurang bagus. Dari segi masalah lingkungan. Seharusnya dipindahin ke tempat lain. Kayak gitu. Itu kalian bisa kasih pandangan penilaian sebagai referensi buat kita. Kayak gitu. Nah, terus kalian harus dokumentasikan. Nanti kalian bisa lampirkan di artikel yang kalian buat. Oke. Jadi untuk penaporan itu bukan versi format laporan. Tapi versinya artikel. Kalau kemarin kalian sudah menganalisis sesuai laporan. Misalnya suatu saat kalian jadi analisi lingkungan. Kalian bisa tahu laporan ini seperti apa. Tapi di minggu ini saya mau kita belajar untuk bagaimana kita mendeskripsikan. Satu persoalan atau satu fenomena. Kayak gitu. Nah, jadi supaya apalagi di situasi kalian mau tulis skripsi. Supaya kalian biasa menulis. Kayak gitu. Nah, kalau semakin biasa menulis berarti akan menalami beberapa kemudahan. Nah, jadi bentuknya artikel. Format artikelnya saya sudah kirim ke Google Classroom juga. Petunjuknya kalian tinggal lihat. Untuk petunjuknya seperti apa kalian tinggal mengikuti. Terus jangan lupa juga nanti di sana ada format untuk tanggapan pribadi. Di dalam artikel itu kalian bisa berikan penilaian terhadap satu lokasi kesehatan lingkungan seperti apa. Nah, itu juga bisa jadi referensi kita untuk bisa memikirkan beberapa hal tentang publis lingkungan. Nah, jadi terus untuk tugas yang ini kalian tidak habis ketik, tidak boleh langsung buang ya. Ini akan membantu kalian di proyek terakhir. Ada satu proyek lagi untuk masalah lingkungan di Pulau Sumba. Jadi ini kalian bisa jadi. Supaya jangan terlalu banyak cari referensi lagi. Kalian sudah punya beberapa referensi untuk kalian muat dalam satu artikel umum nanti di pertemuan terakhir. Nah, jadi itu kalian bisa kirim dalam format BDF di Google Classroom. Paling lambat mungkin tanggal 17. Ini terlalu cepat tanggal 17? Desember? Terlalu cepat apa? Terlalu cepat Pak Menurca ya. Terlalu cepat. Oke, terlalu cepat mungkin tanggal 13 ya. Boleh tanggal 13? Lebih cepat lah Pak. Terlalu cepat Pak. Jangan terlalu cepat Pak. Kenapa saya taruh di tanggal 17 supaya kalian jangan mengganggu liburan? Karena nanti ada satu lagi proyek terakhir. Supaya jangan terganggu di proyek terakhir maunya saya. Ya mungkin sekitar 30 menit mungkin kalian bisa selesaikan ini ya. Satu minggu. Ini kalau terlalu cepat juga. Saya takut kalau saya mundurkan lagi, nanti proyek terakhir akan kena dampaknya. Saya serumpa lagi program untuk kalian untuk di pertemuan berikutnya. Itu yang menjadi kendala saya. Bukan kendala saya. Saya pikir kalian saja. Supaya jangan tugasnya terlalu cukup. Jadi satu minggu. Ya itu cukup. Cukup efisien. Kayak gitu ya. Oke. Bisa ya satu minggu bisa? Bisa Pak. Kalian boleh kerja dalam satu minggu. Kalau misalnya ada yang kesulitan, mungkin bisa chat secara pribadi sama saya. Untuk kita bisa diskusi. Oke ini kok buka ya. Oke diskusi lebih bagus lagi kayak gitu. Untuk kalau ada kendala-kendala. Oke mungkin itu terus disini saya sudah kasih dua topik tujuan ya. Untuk menyerahkan kalian. Dari analisis nanti sudah ada tujuannya boleh lah kalian bisa. Atau mau kembangkan tujuan ini juga boleh. Terserah dari konsep pengamatan kalian. Ini hanya saya kasih umumnya saja supaya bisa membantu kalian. Untuk tujuannya. Dari tujuannya kalian bisa kembangkan untuk proses artikelnya. Oke itu untuk informasi dari kegiatan kita minggu ini. Jadi ini cukup membantu kita untuk di proyek terakhir. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan menyangkut tugas ini? Oke. Ubu Ferdi. Silahkan. Oke Pak. Saya mau bertanya tentang contoh tanggapan pribadi yang kami buat nanti Pak. Seperti apa Pak? Untuk tugas ini. Terima kasih. Oke. Tanggapan pribadi yang kita buat setelah kalian menemukan beberapa masalah di sana. Kalian silahkan menilai seperti yang kita lakukan waktu pertemuan ke-12. Kalian menilai satu gambar. Kalian bisa berikan tanggapan seperti itu. Tapi dalam hal ini kalian menilai langsung objek yang ada di lingkungan sekitar. Kalian silahkan memberikan tanggapan pribadi. Terhadap masalah kesehatan lingkungan. Nah contohnya mungkin di sitar wilayah itu kalian menemukan satu kumpukan sampah. Oke. Ternyata tempat penyimpanan sampah ini kurang efesien dari segi kesehatan lingkungan. Kalian bisa tahu bisa dibuat satu tempat untuk penempungan sampah secara sederhana di lingkungan itu. Boleh. Kalian bisa kasih pandangan pribadi seperti itu. Itu contohnya. Nah kayak gitu. Tapi kalian bisa kembangkan sedetail mungkin ya. Dengan konsep yang kalian lihat. Ini sebagai contoh aja. Kalian jangan menikuti lagi ya. Oke ini sebagai gambaran kayak gitu. Oke bisa ya Umbu Ferdi untuk tanggapan pribadi? Oke bisa atau ada sesuatu lagi? Oke mana Umbu Ferdi ini? Oke atau saya harus tulis menjelaskan tentang konsep bahasa indonesianya mendeskiksikan sesuatu. Oke itu sebenarnya bukan. Kalian masih sudah lewati beberapa tahapan sebenarnya ya. Jadi untuk memberikan satu penilaian kalian wajib. Oke. Umbu Ferdi sudah hilang ini. Ada lagi yang lain? Umbu Ferdi. Oke berarti jelas ya? Jelas Pak. Oke. Ini sebenarnya? Jelas Pak. Oke. Sejak kalian sudah berapa tugas? Sebenarnya tugas itu terlalu banyak ya? Atau terlalu banyak tugas yang saya kasih? Pas Pak. Tidak banyak Pak. Soalnya waktu saya kuliah dulu, oke tidak, bukan tidak banyak, tapi banyak sekali ya. Setiap kali pertemuan tugasnya satu. Tugasnya satu. Jadi apalagi kalau dapat tugas kayak gini ya. Harus survei satu lokasi dan kita harus presentasi itu di minggu depannya. Kayak gitu. Atau mungkin dia kirim informasi tugas. Oke kamu amati ini, tupi kita hari ini. Jadi minggu depan kita bahas itu. Oke. Jadi kadang satu hari. Di selain dia kasih untuk kasih objek kita. Kita amati objek itu dan kita kasih diskusi nanti waktu pertemuan. Di hari besoknya. Oke. Itu waktu saya kuliah konsepnya kadang seperti itu. Jadi kalau saya terapkan itu mungkin sulit buat kalian ya. Dan itu ya terlalu berat sebenarnya kalau sampai lokasi kayak gitu. Tapi dulu waktu saya kuliah seperti itu. Oke. Apalagi waktu di Udayana. Beda waktu saya di Kupang. Oke. Itu masih sedikit toleransi karena saya memang waktu itu kerja waktu di Udayana. Sampai setiap hari itu tugas ada waktu saya kuliah Udayana. Jadi harus amati tentang ini, harus pergi. Dan kita harus buat analisis dengan beberapa pustaka. Dan versinya itu bahas. Apalagi kalau dapat pustaka yang bahasa Inggris. Itu sulit sekali. Jujur buat saya yang bahasa Inggris itu agak sulit. Sampai akhirnya saya sampai harus belajar bahasa Inggris dari nol lagi. Untuk bisa tahu beberapa artikel yang berbahasa Inggris. Jadi itu cukup. Cukup berat. Tapi kalau saya terapkan di kita. Ya itu berat sekali. Sebenarnya. Oke. Makanya ini saya secara sederhana bisa kasih topik ke kalian. Untuk bisa. Karena saling berkaitan dari minggu kemarin sama minggu ini. Jadi itu bisa dikerjakan dengan tampak. Oke. Ada lagi? Selain Umbu Ferdi. Jangan yang baju Natal lagi. Kita baru mulai libur Natal sudah bahas baju Natal. Dua minggu lalu kita bahas kue Natal. Kita dudukin dari baju Natal. Oke. Sudah meliburan ini. Oke. Ada lagi? Oke. RRT tidak ada lagi ya. Jelas ya? Untuk kegiatan kita di minggu ini. Jelas Pak. Oke. Ini udah lewat dari 30 menit. Oke. Kita akan absen dulu. Untuk hari ini kalau tidak ada lagi yang mau dikirikan. Jadi kita kurang lebih 30 menit untuk pertemuan hari ini. Karena memang program yang saya buat itu ada beberapa hal yang memang kita perlu untuk mengemaskan langsung. Oke. Jadi kita akan absen dulu. Oke. Abis absen mungkin baru lanjut. Setelah bahas. Bahas baju Natal mungkin langsung belanja baju Natal ya. Oke. Bisa langsung belanja baju Natal. Bisa mampir di toko Santika. Mesti ada ya toko Santika di Matawai ya. Sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada ya. Sudah tidak Pak. Sudah tidak ingat di toko Santika. Baju baru saya mau di situ Pak. Oke. Ada Grace yang mau keliling satu sempat timur pada yang tahu. Soalnya sudah banyak nama toko-toko baru di sana soalnya. Waktu saya dulu. Waktu saya di Sumba itu masih sedikit sekali. Sekarang sudah ada Sumba Indah. Benar ya Sumba Indah ya. Betul Pak. Oke. Ada Sumba Indah. Jadi sudah banyak itu. Jual-jual baju Natal. Mungkin diskonnya. Atau ada diskon atau tambah mahal. Sekarang baju Natal di Sumba. Ada diskon Pak. Ada diskon. Terbesar. Terbesar. Terbesar Pak. Oke. Diskon 12-12. Kayak di sub ya. Iya Pak. Diskon 12-12. Terima kasih. Terbesar. Terbesar. Oke. Kita absen dulu. Saya akan sebut nama. Nanti teman-teman bisa kasih reaksi. Baik aktifkan mikrofon. Ataupun kalian bisa retain mungkin. Angkat tangan atau katerian. Oke. Yang pertama. Mardiana. Mardiana. Ini 2016. Ini jarang masuk dia ya. Oke. Pina. Hadir Pak. Oke. Veronika. Veronika. Veronika tadi ada. Mana Veronika itu? Jaringan Pak. Oke. Emilia. Hadir Pak. Oke. Ernie. Ernie. Mana Ernie. Oke. Yosina. Ernie hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Ini lambat ini. Hampir. 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 Taruh alfa itu. Oke. Yosina. Ini pasti yang. Yosina hadir Pak. Bahas ini apa tadi itu. Ingat itu baju natal ini. Yosina hadir. Hadir Pak. Yosina. Oke. Fokus dulu di sini. Kita masih kuliah ini. Jangan bahas dulu itu baju natal. Nanti absenin Mbak Ain. Sudah klik simpanan. Jadi bisa ubat. Oke. Mariska. Hadir Pak. Oke. Ambu. Oke. Ambu mana ini? Oke. Ambu Gusti. Hadir Pak. Oke. Enci. Hadir Pak. Oke. Alisia. Oke. Ini Alisia jarang sekali. Damianu. Hadir Pak. Oke. Ina. Hadir Pak. Oke. Maria. Hadir Pak. Oke. Oskaria. Hadir Pak. Oke. Fidelvi. Fidelvi kamu Ina. Oke. Fidelvi. Hadir Pak. Citra Santika. Hadir Pak. Deverson. Deverson mana? Gunawori. Hadir Pak. Graciela. Graciela. Hadir Pak. Oke. Berli. Hadir Pak. Angri. Hadir Pak. Angri hadir. Oke. Trifonia. Ada Pak. Oke. Yustyana. 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 Kerlince. Hadir Pak. Merlince. Hadir Pak. Oke. Simtani. Hadir Pak. Oke. Maria Wanda. Hadir Pak. Ani main jiri. Ani main jiri. Marlin. Hadir Pak. Oke. Desi Rambu. Hadir Pak. MCAT. MCAT. Mana MCAT? MCAT hadir Pak. Cuma dia punya mikrofon HP ada bermasalah. Oke. Boleh resen sebenarnya. Oke. Obek. Hadir Pak. Oke. Simsal. Hadir Pak. Oke. Lydia. Hadir Pak. Oke. Marcelino. Hadir Pak. Oke. Ramana. Hadir Pak. Oke. Nika Emu. Hadir Pak. Oke. Etiana. Oke. Isiana mana ya? Isiana di jaringan tidak baru jadi punya rumah Pak. Itu tuh orang lain. Oke. Di mana dia punya rumah? Dia tinggal di mana ya? Nah. Di kampung baru Pak. Oke. Nevesi. Hadir Pak. Ada gabung dengan Kak Indi. Oke. Mayang Sari. Hadir Pak. Oke. Octavianu. Hadir Pak. Oke. Natania Rambu. Natania. Hadir Pak. Oke. Yurti. Yurti. Kehabisan paket Pak. Ada kasih tahu tadi. Oke. 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 Nanti saya prosyek lagi untuk tugasnya ya. Ini untuk pasemuan ini. Umbut He. Hadir Pak. Oke. Miati. Hadir Pak. Oke. Anita. Anita. Unita. Unita. Hadir Pak. Oke. Alfiona. Hadir Pak. Oke. Juliano. Junita. Tsunami itu Pak. Juliano. Ada kesan siro pasti itu. Pasti ada pergi nonton ini main bola kakus Pak. Itu jadi ini. Saya sampai kaget ini Pak. Sudah besar di telinga lagi. Oke. Oke. Umbu Ato. Hadir Pak. Oke. Anggrini. Hadir Pak. Oke. Irmania. Ijin Pak. Ijin Pak. Ninti. Hadir Pak. Oke. Margareta. Hadir Pak. Oke. Febriani. Hadir Pak. Oke. Umbu Brian. Ijin Pak. Oke. Ketri. Ijin juga Pak. Oke. Kok bisa sama-sama ini Brian dan Ketri ini izin? Ini mereka ini panitia natal Pak. Terus saya harap ada kegiatan pranatal. Jadi dorang izin. Oke. Oke. Kristoffel. Ijin juga Pak. Oh ini satu panitia ini. Iya panitia juga Pak. Oke. Maria. Hadir Pak. Oke. Wulan. Wulan mana Wulan? Tadi ada kuning Wulan. Oke. Nafia. Nafia. Hadir Pak. Oke. Elfanti. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Telfina. Hadir Pak. Megalia. Megalia. Ada dia tadi Pak. Pak. Kampir bisa diam kamu engkau. Itu yang tidak diam. Ini orang kuliah. Eh. Wati ribu sini. Jawa ya dari situ lah. Supaya nanti. Oke. Ada ya. Agifta. Hadir Pak. Oke. Getrudis. Hadir Pak. Oke. Wulandari. Hadir Pak. Oke. Rini. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Oke. Redemta. Hadir Pak. Oke. Rivanka. Hadir Pak. Oke. Dian Irawati. Hadir Pak. Oke. Mariance. Hadir Pak. Oke. Roslin Rambu. Hadir Pak. Hadir Pak. Cecilia. Hadir Pak. Oke. Johana. Hadir Pak. Oke. Deptiani. Hadir Pak. Jesta. Hadir Pak. Oke. Jelita. Hadir Pak. Oke. Kartini. Kartini. Ada Pak. Ada Pak. Jenny. Rosalina. Jenny. Mana Jenny? Tadi ada Jenny. Mana Jenny? Belum selesai sudah tahu. Tadi ada dia Pak. Iya. Tadi cepat lihat akumnya. Oke. Soehendro. Hadir Pak. Oke. Isda. Hadir Pak. Oke. Ferdi. Hadir Pak. Oke. Yeskia. Mutu. Mana Yeskia. Murna Rambu. Hadir Pak. Christophorus. Hadir Pak. Netri. Rambu. Hadir Pak. Oke. Watik. Watik. Kehabisan paket Pak. Oke. Eliani. 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 Ini juga bagaimana ya. Arifudi. Oke. Andrea. Hadir Pak. Oke. Rija. Hadir Pak. Oke. Desri. Desri. Mana Desri tadi? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Epifania. Epifania. Mana Epifania. Oke. Yuslin. Hadir Pak. Oke. Ada yang saya lupa sebut nama? Saya Pak. Yuslin. Anahamu. Oke. Yuslin. Yuslin. Mana Yuslin ini? NIM berapa Yuslin? 23. 18. 025 Pak. Oke. Ini hampir saya taruh alpain. Hadir tadi Pak. Jaringan makanya tidak jawab. Oke. Ada lagi yang lain? Ambu Karehara Pak. Oke. Ambu Karehara itu angkatan tahun berapa nih? 18 kan? 2017 Pak. Oke. Kita coba cari 2017 Pak. Oke. Hadir ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Jenny Rosalina hadir Pak. Jaringan jadi keluar sendiri dari Zoom bilang. Oke. Coba kita cari Jenny ini. Angkatan tahun berapa dia Ram? 19 Pak. NIM 034. 034. 045 Pak. Oh 45. Ini mana yang benar ini? 34 atau 45 ini? 45 Pak. Oke. Oke. Ini hadir ini. Soalnya tadi saya lihat akunnya. Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi berarti ya. Oke. Ini sudah sampai di 548. Tadi setengah jam saya bilang ini sudah lewat. Oke. Sebelum kita berdaas tutup. Mungkin masih ada yang mau didiskusikan. Oke. Ada kah? Oke. Berarti tidak ada ya? Kita tutup. Ya, Pak. Tutup hari ini. Saya minta. Oke. Tadi cowok yang SKW yang berdoa. Mungkin saya. Oke. Umbu Tep. Bisa tutup kita di dalam doa. Oke, Pak. Baik. Ini Bapak dosen dan teman-teman. Sebelum kita mengikuti perpulian. Mari kita menghadap Tuhan dan doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan. Kembali lagi kami menghadapkan dikau. Atas berkat penyertaanmu dari pagi, siang hingga pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih juga ya Tuhan. Atas penyertaanmu dari awal kekurian kami hingga boleh berakhir dengan baik. Apapun yang kami bahas, yang kami rencana dengan Tuhan. Tentu adalah hanya karena kasih-Mu. Selalu nyata dalam hidup dan hidupan kami. Tuhan, ini sebentar lagi kami akan berpisah dari Google Meet ya Tuhan. Mari ingin jaga dan sertai setiap kami. Dimanapun kami berada. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-anakku Yesus Kristus kami berdoa berbapak di surga. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk umur teman dan teman kita disambungkan. Oke, terima kasih juga buat semua untuk atensinya hari ini. Di pertemuan yang ke-13, kurang lebih 3 kali pertemuan lagi di akhir tahun ini. Semoga semua materi sebelum kita libur, itu sudah semua rilis. Oke, selesai, supaya kita tinggal dimasuk Januari, itu oke. Kita tinggal tunggu ujian akhir. Oke. Supaya jangan terganggu dengan suasana Natal yang kalian lakukan. Kayak gitu. Entah bahas kue Natal, baju Natal, dan Natal-Natal yang lain juga boleh. Jadi, oke, atau mau bisa ketemu bapak mantu, mau mantu juga boleh. Ada yang merencana begitu di akhir tahun, supaya kalian juga bebas. Ada, Pak. Oh, ada ya? Oke. Ini, pembunggung tidak ada. Oke, mungkin Grazella juga ada nih. Grazella senyum-senyum. Sudah senyum-senyum. Cukupin pakai Grazella, Pak. Oke. Jadi, pergi selamat Natal di Grazella, kata pembunggung. Oke. Oke, itu yang terakhir. Terima kasih. Tetap semangat. Selamat berkati. Tahap buat keluarga di Sumba. Terima kasih. Oke, kita boleh lift dari... Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu ada yang mau, Pak. Grazella itu. Grazella. Kekuye Natal. Ada yang mau buat janjian buat selamat Natal, Pak. Ya, kalian ketemu orang tua. Selamat tinggal. Oh, boleh juga. Liburan kita ini juga boleh. Pas pulang, Pak. Oke, nanti pas pulang pasti kita... Saya mungkin akan ajak kalian bisa kita tetap buka dan kita cerita banyak hal. Oke. Atau mungkin kita di master... Apa ya? Master cafe bener ya? Lupa dia punya nama. Oke, mister cafe. Boleh, oke. Bolehlah di situ atau di... Ada tempat ini, Tongkrongan Baru. Oke, sudah banyak. Yang di Kelolapan juga ada. Di LKV, terus ada beberapa tempat. Boleh kita ngomong-ngomong ke sana, kita ngobrol-ngomong ke sana. Iya, Pak. Kemungkinan ada jalan sekitar Januari atau Februari. Kita ke sana. Tapi itu keputusan dari kampus. Saya suruh, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau kampus panggil lagi untuk semester berikut, kemungkinan bisa pulang cepat. Tapi kalau misalnya, kalau ada keputusan dari kampus, kemungkinan bisa masih stay di sini. Oke. Itu ya? Atau Pak Pulang. Iya, Pak. Oke, makanya kalian hardloin di kampus supaya mereka turut aja cepat pulang. Bagusnya kalau ada tugas ini lapangan lagi ini harus tetap buka, Pak. Itu yang bagus. Oke, saya beritahu beberapa program kemarin itu memang ke arah banyak yang praktik. Oke, soalnya kalau kuliah di sini ya beda. Ini sedikit konsepnya agak lebih ke arah yang saya kenalaman di sini. Kalau di sini dulu waktu saya kuliah, itu memang lebih banyak praktiknya, terus kita kebanyakan di luar. Pernah saat kuliah, saya sama dosen saya berdua, itu sambil di tempat makan. Karena ada satu mata kuliah, memang fokusnya saya waktu itu tidak ada teman yang ngambil. Karena ini bikin arah seminatan. Jadi, pas saya ambil mata kuliah prasarat itu, saya cuma bersantiri sama dosen. Jadi, saya pernah beberapa kali kuliah sama dia, itu di luar. Kadang di pantai kita bahas satu topik, kita saling tukar pikiran, terus dia selalu tanya saya konsepnya itu seperti apa, kalau kita kuliah, itu tukar pikiran. Terus banyak juga saya nanya, jadi kadang ya jauh lebih rileks ya kalau kita kuliah kayak gitu. Kadang supaya kita jangan terlalu, kalau terlalu monstron di ruangan, apalagi kalian terlalu banyak ya, saya sempat kalau banyak begini dalam ruangan, saya tidak bisa kontrol satu-satu ya untuk bisa saling tukar pikiran. Mungkin beberapa mahasiswa yang lebih excited mungkin baru bisa untuk kita diskusi. Tapi kalau misalnya saya harus berdampingan satu-satu, agak susah dengan banyak ini. Mungkin kayak kalian-kalian aja, misalnya kayak Umbu Agus, Umbu Sam yang kita diskusi, ya jauh lebih excited sih, lebih begitu. Dulu saya dosen saya kayak gitu. Nah cuma dia, kadang tugasnya itu, kalau di, ya rata-rata kampus negeri sama kampus yang di Jawa itu, lebih UGM. UGM saya pernah, saya pernah berkunjung satu kali. Jadi kadang itu tengah malam, gue saya kirim tugas. Harus buat hari ini, dan dia bahas besok. Jadi kadang ada seperti itu. Pernah juga saya satu kali, itu kerja tugas jurnal, bahasa Inggris, itu dia kasih hari ini, besoknya pas kuliah-marah kuliahnya dia, itu kita bahas. Dia tengah malam dia SMS, dia kirim di grup. Dan dia, kita harus bahas itu. Dia informasikan kecuali kelas, kecuali kelas infop kita, kita harus cari referensi itu dan bahas dulu besoknya. Itu cukup. Oke, mau nangis juga, tidak bisa nangis. Ya, memang kadang, ya kalau kuliah itu memang kayak begitu, kayak gitu. Memang semakin banyak kita belajar terus, dan itu memang cukup, ya di satu sisi kita capek, tapi ya pada akhirnya juga akan indah pada waktunya. Jadi, saya cukup, apalagi saya waktu itu ya, beda sama teman-teman kan orang Bali semua, ada orang, ya rata-rata angkatan saya orang Bali. Yang orang entity saya sendiri. Dan itu konsep waktu saya belajar di Kupang dengan di Bali, itu beda sekali. Karena waktu saya sampai di sini, waktu itu, aduh. Dengan, ya hanya modal mereka, akhirnya sudah, harus belajar untuk terbiasa. Kayak gitu. Jadi sharing sama mereka, jadi. Cuma teman-teman itu cukup banyak membantu. Apalagi rata-rata mereka sudah menikah semua, jadi sudah mama-mama. Jadi saya sendiri yang belum menikah di antara mereka ya. Jadi paling bungsul lah. Kayak gitu. Jadi, waktu kuliah itu yang selalu bikin kopi, di dalam kelas itu saya. Karena saya kerja lagi pagi, kadang ngantuk. Jadi saya minta izin di dosen. Pak, saya boleh minta izin, saya sambil kuliah minum kopi. Soalnya saya, kalau tidak minum kopi, ngantuk. Jadi kalian dosen, oke boleh. Jadi, saya bawa memang kopi aset. Saya minta di sekret untuk gelasnya. Jadi, di kampus ada satu tempat cuma untuk kusus untuk mahasiswa. Jadi, ambil kopi, dia udah minum di dalam kelas. Kayak gitu. Jadi, ya itu dasar tangan. Jadi, kalian yang kerja itu pasti pernah rasakan. Kayak gitu. Dan memang banyak cerita sebenarnya. Untuk, kalau kerja tugas, terus sama saat belia. Saya pernah sampai ngantuk di dalam kelas. Dan dosen saya suruh saya cuci muka. Kayak gitu. Cuci muka dulu, baru lanjut. Kayak gitu. Jadi, ngantuk di dalam kelas. Jadi, ya itu. Itu tantangan. Cuma, teman-teman juga excited untuk bisa paling cukup. Jadi, itu yang memang saya dapatkan di sini. Makanya rencana saya, di KTD-nya apa yang saya, pengalaman apa yang saya bisa dapat di sini bisa kita terapkan di sana. Kayak gitu. Supaya jangan terlalu monoton kayak gitu di dalam kelas. Soalnya konsepnya kita, dulu saya di Kupang, ya konsepnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi, kadang saya dulu waktu kuliah sering tidur di dalam kelas. Oke. Jadi, kadang itu ya. Pengalaman-pengalaman saya itu kalau kita terlalu terlingkup di dalam kelas. Ya, kita benar-benar dibatasi. Nah, jadi mungkin ke depan kalau kita offline, bolehlah kita jalan-jalan sambil teknik, sambil kuliah. Jadi, kalau biologi kan banyak hal yang kita bisa pelajari di alam. Kayak gitu. Nah, kalau kita hanya bahas teori di dalam kelas, tidak lihat secara di alam itu agak cukup. Kayak gitu. Oke, mungkin nanti kalian semester lapan. Oke, kemudian mungkin angkatan-angkatan kalian. Semester lapan kan tinggal satu mata kuliah ya? Gusti ya? Satu mata kuliah ya? Satu mata kuliah. Satu. Mata kuliah wajib, Pak. Sebetulnya ini semester sebetulnya sudah tidak ada lagi, Pak. Hanya karena perubahan kurikulum, makan semester lapan ada satu mata kuliah sama skripsi. Oke, kalau mau diskusi masalah riset juga boleh. Nanti kalian bisa. Mereka kan simpan ya. Jadi, kalian bisa kontak. Kalau misalnya masih ada keselitian dengan masalah antai judul skripsi atau apa. Kayak gitu boleh. Saya rasa kalau judul kalian pasti sudah punya ya? Sudah ada yang sudah punya? Ada, Pak. Tapi belum. Ada, Pak. Tapi belum. Tidak jelas, Pak. Belum fix, Pak. Oke. Boleh. Boleh nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau diserikan, boleh. Kontakt. Mungkin saya bisa bantu. Yang penting yang berkaitan dengan masalah lingkungan, masalah fisiologi tumbuhan, masalah tentang anatomi tumbuhan, terus masalah tentang hormon, terus masalah budidaya. Kalau ambil tentang lapangan, jadi kebudidaya boleh. Nanti konsultasi dengan saya. Karena kebetulan saya riset-riset saya di bidang sana. Jadi kalau ditanya risetnya ke mikrobiologi ataupun ke hewan, mungkin itu saya agak kesulitan. Tapi kalau yang berbawa pembuahan, lebih untuk riset-riset lapangan, mungkin saya bisa bantu. Mungkin saya kasih nanti tips-tips bagaimana untuk cepat. Kalian bisa kerjain satu bulan, satu skripsi, udah bisa. Itu buatnya beberapa pengalaman yang saya bisa. Saya belum kalian diskusi, mungkin sama dosen pemimbing, dosen pemugi boleh diskusi. Kebetulan saya bukan, tidak mungkin jadi pemimbing kalian, karena statusnya bukan dosen tetap, kebanyakan yang akan bimbing kalian dosen tetap. Kalau dosen terbang seperti saya, itu jarang dikasih tugas untuk penampingan. Nah kebetulan saya belum ada tugas banyak, itu kalian boleh. Boleh diskusi, ada kesulitan, ada masukan dari dosen, kalian bisa-bisa diskusi. Kayak gitu. Atau mungkin kalian mau riset yang paling gampang, oke, mungkin nanti ada beberapa produk sebenarnya itu risetnya tidak terlalu susah. Kalau mau eksperimen, atau mungkin yang mau riset pendidikan juga boleh? Ada yang mau ambil pendidikan? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ambil pendidikan, baik metode pembelajaran, ataupun strategi pembelajaran, ataupun konsep pembelajaran, yang untuk pendidikan, boleh nanti bisa-bisa diskusi. Kebetulan dulu riset saja ke pendidikan. Atau mengambil variabel lain dari riset saya, kebetulan riset saya sampai hari ini belum ada yang pernah ambil. Karena orang bilang sulit, tapi saya bilang gampang. Oke. Itu risetnya mungkin satu bulan, kalian cuma mengamati, kasih questionnaire, terus observasi di satu lokasi sekolah. Oke, itu sudah bisa. Cuma kendalanya adalah, kadang ada guru yang dari riset itu tidak ada yang mau. Guru yang terlalu sombong. Menurut saya, saya bilang sombong ya. Tidak mau dikasih masukan. Padahal sebenarnya, mau jadi guru itu butuh belajar. Jangan, sudah jadi guru, mungkin gajinya besar atau golongannya besar, tidak mau dikasih perisikan. Itu kadang, itu tipekar guru yang salah. Namanya guru harus belajar. Oke. Jadi, itu memang risikonya kadang. masing-masing judul pasti punya risiko. Apalagi yang bahas dana bos, oke, mungkin lebih risiko. Oke, mungkin, mungkin itu. Jadi boleh ada, Gusti? Umbu, Gusti, sudah ada judul? Ini masih suara, Pak, tapi belum jelas. Ambil tentang pendidikan. Terus, Pak, saya mau ini sedikit, berbagi sedikit, Pak. Tentang judul yang, kayak macam pengambangan, contohnya budidaya tanaman, Pak. Ini bingungnya saya, Pak. Kan ini jurusan, kan jurusan guru, Pak. Jadi, kalau misalnya contohnya saya mau ambil ini tentang bagaimana pengambangan dan budidaya tanaman begitu, yang langkah di pulau sumber, Pak. Cuma kalau saya mau ambil itu, saya berpikir lagi, kesulitan kan harus dikaitan dengan sumber belajar biologi, Pak. Berkaitan lagi dengan pendidikan. Itu yang membuat saya, ini, Pak. Jadi, saya maunya kalau seandainya, Pak, kalau di sini lebih bagus lagi untuk kita ini saling berpikiran, Pak. Oke, ini ide yang bagus sebenarnya. Kalau sebenarnya untuk jurusan pendidikan biologi, itu sebenarnya banyak banyak referensi judul yang kita bisa. Baik dalam bentuk pendidikan ataupun dalam eksperimen. Karena biologi ini, biologi sebenarnya bukan hanya bahas tentang murni biologi. Bisa perekanan, pertanian, dan lingkungan. Itu bisa. Seperti yang gue anggap itu masalah budidaya. Saya pernah dulu di peralaman. Saya waktu S1 itu rencana mengambil cendana. Itu judul saya waktu yang saya kuliah S2. Tapi di kampus universitas itu tidak ada yang basic botani. Waktu itu saya ambil tentang budidaya cendana. Nah, jadi tentang budidaya cendana nih. Tapi waktu itu tidak ada yang profesional di bidang botani. Akhirnya judul saya ditolak. Memang itu kendala. Sudul saya ditolak. Akhirnya saya ambil tentang topik satu itu gaya mengajar guru. Oke, jadi gaya mengajar guru terhadap keaktifan siswa. Nah, reaksi seperti apa? Itu sebenarnya judul paling gampang menurut saya. Jadi, jadi hanya kita mengamati gaya mengajar guru terhadap keaktifan siswa di dalam pelas. Dengan gaya mengajar yang seperti ini, apakah efektif di dalam pelas? Atau dengan gaya mengajar guru seperti ini, efektif tidak dalam pelas. Kayak gitu. Nah, jadi seperti konsep misalnya, gaya mengajar yang orientasi ke lingkungan. Bagus tidak terhadap hasil belajar? Itu bisa. Misalnya, konsepnya lebih ke konsep untuk pendidikan lingkungan. Contohnya. Contohnya. Nah, jadi bagaimana dengan keaktifan siswa? Ataupun bagaimana dengan dengan nilai siswa? Itu bisa diukur. Kalau untuk masalah budidaya tadi, sebenarnya itu untuk jutsan biologi itu bisa. Baik itu yang berkaitan dengan pertanian. Kebetulan saya riset waktu saya S2 itu budidaya. Jadi, judulnya adalah ekstrak pemanfaatan ekstrak hormon alami terhadap proses perkecambahan atau proses pertumbuhan dari pendidangan. Jadi, waktu itu saya pakai perlakuan ini air kelapa sama ekstrak dari bawang merah sama satu metode skarifikasi itu saya pakai. Itu pendidikan yang gampang. Cuma eksperimen murni itu memang ada beberapa perkaraan. Itu mungkin kalau misalnya tunggu busi berkaitan dengan tanah, boleh lah busi lebih lanjut nanti. Coba tawarkan dulu di kampus kalau misalnya sudah di-assessive judulnya. oke, nanti boleh diskusi lanjut sama saya model tulisnya seperti apa. Yang paling penting sebenarnya ada di metode. Karena yang paling inti dalam sebuah riset itu di metode. Kalau metodenya sudah benar, entah dia mau salah di jauh utaka, dia punya lasar belakang, itu kita bisa rubah sebelum kita sidang. Yang penting metodenya benar supaya kita jangan penelitian ulang. kalau metode sudah benar, oke, kita bisa jalan. Itu mungkin nanti kamu bisa diskusi banyak. Oke, mungkin Graciela ada judulnya? Tidak usah ada, tapi masih panjang, sudah punya kalimat, Oke, ke arah pendidikan atau ke Belu Gimurni? Pendidikan, Pak. Oke, pendidikan di belu. Iya, Pak. soalnya kan ini kan judul yang ambil membahas serta pendidikan di chat pagi terima begitu di program yang kita oke. Masih ditanya lagi lebih mendalam lagi. Oke, karena kendalanya, ini jujur, kenalanya kenapa kadang yang eksperimen-eksperimen murni jarang diterima dikatakan. Karena orang, maksudnya dosen yang queer bidang sana itu kisah. Jadi kebanyakan dosen, kita kan kebanyakan biologi, kebanyakan yang pendidikan. Jadi kadang mereka akan pemikiran banyak kalau terima yang eksperimen murni. Kalau tidak ada basic yang bantu. Misalnya dosen pembimbingnya siapa nih. Itu yang memang agak susah. Kalau pendidikan memang agak cepat diterima, karena kebanyakan dosen-dosen kita itu yang pendidikan semua. Walaupun yang sudah itu lebih basic awalnya yang pendidikan semua. Jadi memang lebih gampang. Kalau untuk riset-riset pendidikan sebenarnya banyak, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Oke, pemanfaatan Zoom boleh diteliti, terus Google Classroom, terus metode pembelajaran, beberapa beberapa metode pelajaran tidak diaplikasikan dalam bentuk pembelajaran online itu bisa. Jadi, itu yang penuhnya banyak di buci-buci seperti ini. Kayak gitu. Oke, itu itu gue kasih informasi soal cendana kemarin itu Pak. Pegi observasinya di kanatan. disana kan ada apa apa kemarin ditanya-tanya tentang cendana, bagaimana dia punya proses. Saya lupa kalau saya punya opa ini Pak, dia dulu pernah tanam cendana di WJLU. Hampir sebagian di WJLU itu kan ada cendana. Saya yang tanam sepupu opa. Makanya kemarin saya mau minta pakai Pak supaya opa juga bagi informasi tentang cendana. Soalnya kalau misalnya tunggu pembentukan terasnya itu cendana itu butuh 20 tahun Pak. Oke, butuh 20 tahun atau 50 tahun? Nah, kemarin opa bilang begini, itu 10 tahun sebenarnya sudah bisa kalau kalian tahu dia punya cara. Jadi nanti itu dipotong, cendananya dipotong. Dipotong begitu Pak, bagian tengahnya dia itu kan belum ada teras. Terus pasti kan belum ada teras. Belum keras, Pak kan? Nah, nanti ditaruh kapas, kapur, sama ada lagi satu kayak gitu. Jadi, itu tidak harus butuh 20 tahun kalian begitu. Oke, ini nanti boleh saya kontak Rabu ya. soalnya saya ada progres untuk progres untuk S3 sama dosen saya tentang lanjut, saya memang mau lanjut untuk kendana. Jadi, kemarin saya diskusi sama dosen saya itu tentang kita mau cari tahu hormon apa yang bisa kita gunakan untuk mempermudah jangka panennya. Oke, ini terima kasih Rabu sudah dikit kasih. Oke, mungkin nanti saya akan cari tahu secara alami yang Opa buat. Kita bisa analisis tata-tata yang terkandung di sana untuk bisa membantu. Oke, ini sebenarnya sudah bisa jadi satu judul kalau mau dilanjutkan. Oke, tapi ini judul rencana judul tiga saya. Karena ini beberapa proposal saya ajukan termasuk yang ini sampai diskusi sama dosen untuk cari tahu beasiswanya di UGM. Karena memang rencana saya lanjut Udayana kalau tidak di UGM tentang teknik sistem khusus untuk jendana. Jadi, oke, nanti mungkin saya diskusi lagi bisa Rabu bisa bantu saya cari tahu di Opa tekniknya seperti apa. Oke, ini kalau mau bisa lanjut untuk itu juga, oke. Cuma alatnya agak susah di Wengaku ya, itu mungkin beras nanti buat rambu. Mungkin kalau saya bisa proposes yang ini, itu bisa bantu sebenarnya. Jadi, tempelnya saya bisa analisit, nanti hasil dari satu variabel, saya bisa kasih rambu untuk bisa buatin dalam satu skripsi. Jadi, memang itu kalau untuk riset ini, saya ajukan rambu jangan ambil karena memang ini alatnya yang tidak ada di Sumba. Jadi, di Bali sama UGM baru ada. Terus kan Pak, kayak macam pendana kan tidak pas musim hujan kan Pak. Terus, ini kemarin Opa bilang, tidak harus, malahan bisa kalau di musim hujan. Soalnya begini Pak, sama Opa kan sudah 9 tahun. Makanya saya kan takutnya begitu Pak, Opa ini. Tapi ternyata kemarin pas susun itu tugas yang format kemarin itu kan selalu yang lain itu kan dengan kelompok. Terus, pas kita ada kerja kelompok, Opa datang sudah duduk. Duduk, ini kita bahas-bahas tentang cendana. Opa langsung jelaskan mulai dari secara awalnya cendana ada di jelaskan sampai detail sampai yang Opa pensiun kemarin dari Dinas Ki Utana. Oke, itu bagus sekali. Cuman nanti saya, oke, itu tuh saya ajukan lagi satu proposal nih. Ini menyangkut kendana juga. Nanti semoga bisa tembuk, mungkin saya bisa ketemu Opa untuk bisa sering banyak lagi untuk masalah cendana. Oke, terima kasih Rambu ya. Nanti boleh tanya-tanya lagi di Opa. Boleh ditulis beberapa. Terlagi tadi yang masalah pencampuran beberapa saat itu kayak kampur apa. Itu boleh nanti apa yang Opa biasa pakai untuk mempercepat di masa panen. Oke, kita bisa-bisa bisa lihat apa yang terkandung untuk membantu petani. Oke, terima kasih Rambu. Oke, Ubu Sam ada? Judulnya sudah ready? Masih berlalu masih dipikirkan Pak tentang pendidikan juga Pak. Oke, pendidikan, di arah pendidikan ya. Oke, nanti boleh diskusi kalau misalnya ada kesulitan beberapa hal boleh. Oke, Arief Udi, sudah ada judul? Semester lima beri kata. Oh, semester lima. Oke, semester lima kalau dia belum sampai berpikir sampai di sana. Oke, oke, jadi ya mungkin yang fokus yang semesta lapan terus jadi biar bisa cepat. Jadi, semester lapan sebenarnya sudah bisa ajukan proposal tuh, semester lapan. Oke, jadi begini itu. Oke, nanti untuk kesulitan Rambu Graciela nanti kita diskusi lagi untuk saya mau cari tahu tuh apa-apa biasa pakai apa. Soalnya waktu kemarin sehari-hari itu memang saya lebih ke arah kecambahan. cuma rencana sama dosen saya itu untuk di arah disertasi dia membantu untuk lihat jangka panennya. Kayak gitu. Mungkin itu nanti kita bisa ditutup di bawah. Iya, Pak. Oke, berarti. Hubungan dengan cendana juga opa kan. Dulu biasa ini apa kalau perizinan untuk potong-potong cendana kan langsung di opa juga. Karena kan kalau di WJ itu, Pak, opa juga turun tangan untuk tanam di sana sampai sekarang itu cendana yang di sana kan masih ada kayak patokan-patokan nama yang masih ada di sana. Oke. Saya tidak tahu kemarin, cuma kemarin terakhir Desember saya turun penelitian itu di daerah Hahar. Itu lebih ke arah botani. Saya pernah saya turun di sana. Kayak gitu. Jadi saya masih ajukan proposal lagi untuk di DRW yang aku untuk segi konservasi cuma ini dalam waktu-waktu dekat. Karena memang saya lebih mau kembangkan khusus konservasi cendana di Sumba. Jadi nanti mungkin kalau saya pulang Sumba saya boleh ke tanah untuk bisa cerita banyak hal. Jadi senior jadi pengalaman kadang dengan kita dengan yang senior kita Opa kan sudah punya jam terbang. Kalau kita ini ketemu cendana sudah umur-umur itu jadi kadang jadi butuh ilmu dari Opa supaya bisa oke. Apalagi di Nantil Tanan dulu hejarahnya itu pasti mereka tahu. Iya Pak. Oke. Oke. Berarti kemarin tugas yang itu referensinya dari Opa ya? Iya Pak. Hanya tadi. Oke. ini kan kita ini taruh di daftar pustaka kita harus yang dari Google yang maju oke. Jadi bisa ada perbandingan kayak itu. taruh namanya Opa di situ begitu. Oke. Oke. Nanti baru mungkin saya bisa kita diskusi ya sekali-sekali bisa ketemu Opa untuk bisa ngobrol. Oke. Nanti saya bisa kontak Rambu untuk ke sana. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Ini terguna kita private sendiri nih. Teman-teman yang lain kabut kita masih private sendiri nih. Itu yang mereka tidak tahu. Iya Pak. Itu merugi mereka Pak. Oke. Jadi berbahagia kita di sini Oke. 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 Mungkin dari Arifudin ada? Saya tanya ini hanya 8 orang saja Pak. Oke. 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 kami sudah lintas tadi. Arifudin saya menanya kuliah kita sudah selesai di jam oke. Di jam berapa tadi? 6 ke 5 sampai jam 6 ya? Tapi saya belum absent Pak. Oke. Saya absent dulu nih. Oke. Coba saya cek Arifudin ya. Jadi private sendiri kita berempat. Oke. Coba saya cek absent dulu. Oke. Arifudin Oke. Oke. Oke Arifudin sudah? Oke. tadi memang sudah selesai kuliah. Jadi kita private sama kakak-kakak untuk bahas beberapa hal. Jadi untuk hari ini projeknya ada di Google Classroom. Arifudin nanti bisa cek di Google Classroom. Semua kegiatan hari ini ada di sana. Nanti bisa bisa cek dan bisa diselesaikan. Oke. Itu ya. Oke. Boleh li? Di Oke. Sama-sama. Sama-sama. Berarti saya bisa keluar, Pak. Oke. Boleh keluar. Oke. Boleh lift. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. saya tidak sadar. Dari tadi dia tidak tanya kita berapa orang. Ini tadi, Pak. Arifudin ini ada di lapangan Sansiro, Pak. Mereka ada main bola di sana. Jadi mungkin perasaan. Akhirnya saking perasaannya dia, walaupun dilihat delapan orang tetap diikuti. Tidak ada yang mau dia sharing gitu kan. Jadi. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kita akan mengalir. Jadi tidak terlalu Tidak terlalu fokus lagi. Pastanya Oh, berapa aksen baru Nyadar, saya. Oke. Oke. Jadi ketahuan ini. Jadi. Oke. Perasaan. Saya dulu. Makanya saya juga Saya mau tanya Terakhir saja Maksudnya tidak enak Untuk langsung. Itu kan. Oke. Untung juga sadar Tadi Umbu Agung Umbu Bus Dibilang Itu semester lima Semester lima kan Makanya Langsung tanya Oke. 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 Sakingnya kuliah Online, Pak. Itu ya. Jadi untuk saya Waktu kuliah Tidak terdapat online Jadi Memang Dinamika online Kayak gitu Waktu saya ngajar Di sini juga Ya memang Dinamikanya kayak gitu Kita tidak Tidak Apa ya Tidak Untuk saya Secara pribadi Kita tidak bisa Salahin Karena memang Ya situasi Pasti teman-teman Juga bosan ya Bagus Kita semua Pasti bosan Dengan situasi Seperti ini Pasti ngantuk Dan lain sebagainya Kayak gitu Makanya saya Tidak terladu Ya yang penting Bisa-bisa kalian Mengikuti Beberapa topik Yang saya sampaikan Apa yang saya bagi Kayak gitu Makanya Padahal dia lagi tunggu absen Kayak gitu Makanya Kapan ya Udah selesai Tapi kita belum Tunggu-tunggu Kapan nama saya Dipanggil Tapi kenapa Dia tidak tanya Kenapa kita cuma Berapa orang Kenapa dia tidak Tanya kayak gitu Saya bikin lucu aja Saya tadi Mau tertawa juga Saya lihat Trambu Graciela Lalu tertawa Lagi Saya juga perasaan Dia tertawa duluan Bagaimana Saya mau Trambu Tertawa juga Oh saya cari Absen dulu Saya juga Kayak gitu Trambu Graciela Sudah tertawa Dia punya Proyek cendaan Nah bagaimana Jadi langsung ketawa Jadi saya tertawa Sama dia Oke Ini bikin lucu-lucu aja Oke Ada lagi Lagi Makanya Langsung Lihat Lihat kita tertawa Dia juga Kayak Yang mau Oke Saya sampai Ini Saya mau ketawa juga Kepersengan sama dia Saya sengaja Saya cari Absen dulu Oke Ini kita Jangan tahu Jangan diceritakan Ke tempat lain Siap Siap pak Oke Salah sendiri Juali Budin Dia juga Salah sendiri Tidak fokus Coba Kalau fokus Bisa Coba Pas habis Habis berdoa Kita langsung Lihat Mungkin Dia tidak dapat Lagi pak Oke Kemungkinan tidak dapat Jadi pak Mungkin Mungkin Pertengah anda Pas absen Kayak gitu Baru Maksud Aduh 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 Tadi saya membahas Kecendahan Aja Di Bucu Gara-gara Gretelah Tertawa Tadi Kecend Kecendari Budin Tidak mau tertawa Sebenarnya Pak Hanya Kayak Macen Saya juga Bingung Dia tiba-tiba Tiba-tiba Satu nama Belum Asen Pak Tadi Saya langsung Tidak Tidak Tawa Juga Cari Apa Aduh Yang Lucu Sampai Yang ditanya Kok Kita Kenapa Cuma Delapan Orang Itu Dia Saya Mengalui Nesport Kaget Berarti Dia tidak Sadar Tadi Dia kaget Kok Masuk Kulian Delapan Orang Apalagi Saya Bidang Ini Kita Private Ya Kayak Gitu Baru Dia Tidak Fokus Dia Tidak Lihat Jam Saya Makin Bingung Pas Lihat Tanya Jumlah Lapan Orang Jadi Dia Bingung Aduh Arif Budin Bikin Bucu Aja Kayaknya Minggu Dibatang Kita Harus Aktif Kamera Saya Sebenarnya Mokus Kayak Gitu Cuma Saya Agak Maksudnya Kalau Kalian Terlalu Upload Queer Juga Untuk Sebenarnya Masalah Kuota Ini Kalau Zoom Tidak Terlalu Makan Sebenarnya Cuma Oke Ya Begitulah Kalau Jadi Masih Jadi Kalau Misalnya Wajib Juga Saya Harus Lihat Situasi Di Sana Terlalu Mungkin Mungkin Semester Depan Bisa Offline Semester Depan Sudah Offline Sudah Oke Tapi Semester 8 Kemungkinan Tidak Ketemu Saya Tapi Adalah Sedikit Oke Nanti Kalau Misalnya Pasal Di Sana Boleh Kalian Mungkin Ber Tiga Kita Buat Janjian Kita Bahas Riset Teman-teman Bisa Bisa Tiri Masalah Riset Supaya Lebih Fokus Kita Bahas Masalah Riset Mungkin Itu Saya Sebenarnya Sukanya Seperti Ini Apa Yang Bisa Bantu Soalnya Kalau Saya Misalnya Kalian Misalnya Kalian Tidak Tidak Tahu Apa Yang Jadi Kedala Kalian Kalau Sharing Seperti Ini Kan Lebih Efektif Apa Yang Bisa Bantu Untuk Riset Teman-teman Supaya Bisa Bisa Bantu Kenalannya Dimana Kita Bisa Saling Tukar Pikiran Dari Awal Saya Bila Saya Mungkin Senior Saja Dari Teman-teman Jadi Mungkin Karena Duluan Tuliah Kalian Juga Anjak Ke Sana Suatu Saat Kalian Juga Dari Senior Buat Adik Kita Kita Juga Yang Dari Sumba Itu Yang Memang Apa Yang Bisa Bagi Kita Bisa Sama-sama Untuk Untuk Soalnya Kalau Kalian Berpikir Sendiri Sebenarnya Itu Ada Satu 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 Situasi Yang Buat Kita Jenuh Saya Waktu Kerja Tesis Waktu Itu Tiga Bulan Faktum Karena Saya Mau Buat Mau Mulai Menulis Itu Susah Saya Mau Bangun Mood Tapi Waktu Kadang Teman-teman Udah Udah Kasih Panas Di Grup Baru Semangat Ada Ada Moment- Moment Seperti itu Jadi Teman-teman Harus Butuh Teman Tiring Untuk Bisa Buat Kita Semangat Bukan Berarti Kita Sampaikan Sesuatu Kadang Kita Sengaja Sampaikan Sesuatu Kita Menurut Orang Lain Yang Dengar Jadi Oke Kita Kerja Jadi Kadang Itu Yang Bisa Bantu Mungkin Saat Simpan Nomor Umbu Saya Umbu Agud Saya Belum Simpan Nomor Nanti Saya Simpan Ya Rambu Boleh Pak Oke Tidak ada yang marah Kan Kaya Kaya Kayak Kalingan Kagus Dibu Oke Ya Kalo Kagus Aman Aman Serah Selesai Kita Didiskusikan Akhirnya Ada orang lain Yang Tidak Tahu Untuk Kelompok Ini Supaya Jangan Oke Ini Kenapa Kayak Gitu Itu Itu Yang Mungkin Saya Timpan Nanti Mungkin Kita Bisa Bisa Diskusi Lebih Banyak Lagi Sama Mungkin Kalian Bertiga Pasang Target Semester Lapan Minimal Kalian Harus Pujian Proposal Oke Nanti Akan Kasih Trik Supaya Cepat Kerja Waktu Kerja Skripsi 3 Bulan Dari Proposal Penelitian Satu Satu Bulan Penelitian Itu Sampung Diselesai Mungkin Saya Kasih Tips Trik Supaya Bisa Cepat Sepat Sepat Kalian Jangan Lalu Oke Jadi Lebih Cepat Lebih Bagus Supaya Kalian Jangan Bayar Uang Kuliah Lagi Semester Ini Semester Ada Lapan Oke Mungkin Semester Semester Sembilan Oke Itu Oke Pak Terima kasih Banyak Ada Lagi Oke Ini Ternyata Udah Sampai Normal Kita Kuliah Ya Sudah Jam Sudah Setengah Sembilan Ini Normal Oke Sekali lagi Terima kasih Rambu Gerasela Ubu Sem Harapan Saya Silahkan Kontak Untuk Hal-hal Yang Memang Masalah Entah Nanti Untuk Reset Boleh Itu Silahkan Kontak Saya Kalau Misalnya Saya Tempat Kita Boleh Diskusi Lebih Lebih Dalam Saya Mau Target Kalian Mungkin Entah Suatu Saat Semester Ini Kampus Tidak Panggil Saya Lagi Mungkin Kalian Tetap Kontak Saya Supaya Saya Bantu Siap Pasang Target Kalian Biasa Oke Itu Kita Bisa Terima Kasih Terima 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 Semangat Selamat Beristirahat Oke Sampai Selamat Terima